Hai Assalamualaikum balik lagi di channelnya Kahana masih bersama Hana gaming disini guys Jadi kali ini Kahana akan main Minecraft dan akan membuat sebuah rumah dari Sakura jadi rumah Sakura guys ya rumah Sakura gimana buat kalian bagusnya kita buat rumah Sakura Oke kita buat rumah Sakura tonton video karena sampai habis ya guys jadi karena mempersiapkan dulu perlengkapannya apa aja yang karena mau pakai untuk membuat rumah Sakura Oke guys jadi dari pertama Kahana itu membuat Xpx dan pedang tapi disini karena salah guys jadi karena melanjutkan menebang pohon lagi untuk membuat peralatan yang cukup untuk menebang pohon nah seperti yang kalian lihat disini karena menggunakan crafting table lagi karena karena lupa buat X jadi disini karena buat lagi hari pertama ini Kahana gunakan untuk mengumpulkan kayu dan karena harus sudah malam Kahana langsung membuat rumah dadakan ya karena takut nanti ada monster-monster di sekitar gunung Sakura ini yang mengganggu Kahana kebetulan ada ledakan yang habis diledakan oleh creeper jadi Kahana langsung ambil tempat ini untuk jadi tempat karena bermalam semalaman nah disini juga banyak banget batu barahnya jadi ini keberuntungan juga buat Kahana jadi Kahana langsung menambang disini guys Oke sambil menunggu pagi Kahana mainin disini sampai mengumpulkan banyak banget batu barahnya guys malam hari ini Kahana daripada bengong ngapain lagian juga gelap ruangannya guys Kahana membuat beberapa alat-alat dan perlengkapan yang akan Kahana gunakan untuk membuat rumah sakura tapi sebenarnya Kahana belum tahu mau buat rumah sakuranya itu apakah di atas gunung sakura atau dimana jadi disini tuh Kahana benar-benar masih blank banget yang Kahana tahu itu Kahana hanya mau membuat sebuah rumah bertemakan sakura di gunung sakura jadi disini tuh Kahana merasa pagi itu terlalu lama karena memang Kahana nggak punya bed nggak ada persiapan apa-apa jadi tidurnya itu benar-benar malam itu berasa banget lamanya ya tidak tahu mau ngapain karena pokoknya cuma ngebuat segala-gala yang misalkan nabot di ruangan three hours later hari kedua karena melancarkan menambang disini nah karena masih penasaran karena disini karena banyak dapat koal itu karena memulai lagi mainin disini sampai akhirnya Kahana mengumpulkan banyak banget terjalan malam hari ini sepertinya penuh tantangan karena tiba-tiba Kahana itu dikejar di zombie laut dikejar sama zombie creeper dan skeleton juga guys sampai akhirnya Kahana panik banget ngelewatin tebing-tebing di gunung ini nggak tahu mungkin mana pokoknya Kahana hanya ingin menyelamatkan sendiri Kahana ya Wah di sini karena udah panik banget guys sampai karena jatuh di lautan guys karena udah bingung banget ini karena mau ngapain dan barang-barang Kahana juga jatuh di sebelah sini guys karena karena sebelumnya itu udah habis jatuh tapi nggak nge-record ya Nah disitu ada barang-barang Kahana jadi karena disini bener-bener udah bingung banget dan akhirnya ketemu sama barang-barang Kahana di sini dan sini karena mau ngambil barang-barang Kahana karena Kahana bingung setelah ngambil barang-barang Kahana mau kemana ya pasti kalau Kahana tidak membuat sebuah tempat persinggahan tempat bermalam bisa-bisa karena akan mati dibunuh oleh monster-monster di sekitar Gunung Sakura ini karena itu karena langsung membuat sebuah tempat penginapan dadakan di tebing ya di tebing pas di atasnya ini adalah Gunung Sakura karena memang karena mau buat rumah di Gunung Sakura ini tapi berhubung karena memang kondisinya sekarang itu karena nggak bisa ngapa-ngapain yang ada itu karena memang harus harus membuat sebuah tempat untuk bermalam dulu disini sampai menunggu pagi hari karena tidak bisa melanjutkan apa-apa disini banyak banget monsternya di bawahnya monsternya di atas dan skeleton juga udah siap dengan panahnya yang bisa-bisa Kahana mati ya jadi disini Kahana langsung membuat sebuah rumah dadakan dan Alhamdulillah banget nih Kahana disini sambil menunggu pagi karena belum punya obor dan bed juga sehingga pagi itu memang masih terasa lama banget karena melakukan main di sini sampai membuat sedemikian rupa tempat ini jadi luas dan karena jadi berpikir untuk membuat sebuah tangga ke atas Gunung Sakura tujuan Kahana sih pertama gitu mau buat tangga ke atas Gunung di hari ketiga Kahana menemukan banyak call lagi dan Kahana semangat-mangat menambangnya disini ya guys nah disini karena udah punya lampu udah punya obor karena karena dibuat obor setelah semalaman karena gelap-gelapan sambil mainin disini akhirnya karena membuat ruangan ini menjadi lumayan luas guys karena juga disini udah nilai petraping table Kahana karena buat pickaxe yang banyak buat mining disini untuk memperbesar luas memperluas ruangan ini disini banyak banget loh batu baranya karena senang banget karena sangat membantu nih batu bara untuk membuat penerangan Oh disini juga karena dapat airan airan beberapa disini tapi lumayan lah disini banget Kahana karena jadi berpikir bahwa ruangan ini Kahana akan perluas sampai ke atas Gunung Sakura dan akhirnya Kahana berhasil membuat tangga sampai ke atas Gunung Sakura di hari keempat ini Kahana juga sudah mengumpulkan dan kayu Sakura yang lumayan banyak dan disini Kahana udah mulai membuat karena juga membuat obor dengan menggunakan batu bara karena memang Kahana punya batu bara yang cukup lumayan banyak ya dari hasil mainin di tempat ini ya tempat yang sebenarnya Kahana dari awal itu cuma mau jadiin tempat persinggahan aja tontonnya Kahana dapat disini banyak batu bara dan airan juga akhirnya karena hanya buat tangga-tangga seperti ini yang tembus ke atas Gunung Sakura disini awalnya karena kan nggak berpikir ya ini bakal jadi rumah Kahana karena yang lebih besar itu pikiran Kahana soal mau buat rumah Sakura itu di atas Gunung Sakura gitu di samping-samping pohon-pohon Sakura ya biar lebih indah gitu tamannya kan nah disini Kahana udah berpikiran nih karena memperluas ruangan ini dan Kahana akan buat rumah Sakura di dalam tanah ya ini rumah selama ini di sini berjam-jam Kahana dapat batu bara lagi guys dan disini Kahana udah nekat banget untuk memperluas ruangan bawah tanah ini sebagai rumah Sakura yang akhirnya Kahana anggap Kahana nggak perlu buat rumah sakuranya itu di atas gunung tapi akan buat rumah sakuranya di dalam tanah ya karena dapat disini banyak batu bara batu bara ini sangat membantu dalam penerangan ruangan guys karena bisa membuat obor dan membuat apa ya namanya itu lupa banget Kahana sumpah oh iya api minggun guys ya sebenarnya ini akan membuat ruangan kita itu nggak gelap-gelap lagi kalau ada batu bara karena sangat membantu ya dan disini Kahana bener-bener memperluas sampai berjam-jam lamanya sampai akhirnya ruangan bawah tanah ini luas banget hari kelima setelah Kahana memperluas ruangan ini dan lumayan capek banget selama semalaman ya akhirnya ruangan ini semakin semakin luas dan disini masih banyak banget callnya dan Kahana tuh seneng banget dan dan akhirnya hmm ruangan ini tembus guys ya jadi memang Kahana mau buat ruangan ini tuh tembus sampai ke atas ya tapi bukan disini tempatnya guys hari ke-6 dan ke-7 disini Kahana udah mau membuat dinding rumah Kahana dari kaca oh ya di hari ke-6 itu sebenarnya Kahana pergi ngambil pasir untuk membuat kaca kaca guys cuma karena lupa nge-record jadi nggak ada tiba-tiba kan kalian pasti pada heran loh kok rumahnya Kahana udah langsung ada kaca gitu emangnya bisa menambang kaca gitu enggak ya guys jadi Kahana itu udah ambil pasir untuk buat kaca ya cuma karena lupa nge-record jadi sekarang Kahana udah punya banyak kaca dan Kahana juga udah dari ngambil bulu domba untuk buat kasur kaca gitu jadi udah banyak banget yang Kahana ambil termasuk kayu yang lumayan cukup banyak batu-batu kaca pasir dan semua perlengkapan untuk membuat rumah Sakura Kahana jadi disini Kahana udah banyak banget perlengkapan enggak terasa guys ini sudah sore hari Kahana masih membuat pejen dekan dari rumah Kahana jadi Kahana buat atap nih dari kaca 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 juga dibagian makan dan Kahana udah membuat teras di bagian depan juga guys nah sampai hujangan loh Kahana disini aduh jangan sampai sakit deh pokoknya jangan mandi hujan dan habis sakit di hari ke-8 Kahana mengambil pasir pasir lagi guys ya Nah disini juga Kahana mengambil sugarcans dan pasir yang lumayan cukup banyak karena persiapan untuk membuat kaca rumah Kahana itu akan dipenuhi dengan kaca kaca guys jadi memang rumahnya itu rumah sakura yang lumayan dan modern ya tapi nggak modern-modern amat juga cuman ya nantilah kalian lihatnya jadinya bagaimana pokoknya di sini Kahana mau membuat kaca yang lumayan cukup banyak makanya Kak Hana mengumpulkan pasir yang sangat banyak juga guys ya Nah disini sampai malam ya karena baru tiba di rumah karena langsung mau tidur tapi nggak bisa tidur guys karena di luar itu ada monster ya daripada karena tidur karena mulai bekerja lagi guys ya two hours later di hari ke-9 Kahana mulai lagi proses untuk membocorkan bagian atas dari rumah kahana dan disini karena akan mau mengganti dengan kaca jadi karena mau ganti bagian atas rumah kahana ini dengan kaca semuanya guys nanti kalian lihat ya makanya jangan lupa untuk tonton terus video kahana sampai habis dan nanti karena bisa kasih lihat ke kalian gimana sih rumah kahana Oh ya ini pintu dari gunung sakura ke rumah kahana ya Nah seperti itu guys cantik banget kan pohon-pohon sakuranya ini ini ruangan yang karena udah beserin tadi dan karena udah pasang kaca di bagian atasnya tapi itu bukan ruangan utama ini ruangan utama dari kahana ini kamar kahana di luar sini tuh kahana menanam pohon sakura juga guys di sebenarnya rumah kahana ini belum rapi depan-depan tuh karena terapi unggut cuma ini belum rapi ya guys nah pemandangannya lumayan cukup sangat bagus ya guys ya di depan tuh ada gunung yang penuh dengan bunga-bunga nah di depan rumah kahana ini di teras juga karena udah taruh pohon sakura di bagian samping karena bisa lihat lautan yang biru nah keren kan rumah kahana tapi belum jadi guys karena masih mengumpulkan kaca lagi karena masih banyak yang yang akan kahana buat di rumah ini di hari ke-10 kahana mulai mining lagi untuk memperluas ruangan kahana sambil mencari ya batuara dan ya nggak tahu deh siapa aja dapat airan di sini guys lumayanlah nah ini kahana kan tanam bunga sakura di sini dan akhirnya bunga sakura kahana itu tumbuh di bagian depan juga karena tanam bunga sakura dan akhirnya tumbuh sebesar itu guys karena bisa melihat pemandangan dan melihat pohon sakura ya guys gimana menurut kalian rumah kahana udah mulai lumayan keren ya guys tapi ini belum selesai loh guys jadi nonton sampai habis channelnya kahana karena masih ada ruangan yang akan kahana buat ya guys oke di sini kahana mining lagi sampai memperluas ruangan nah belum dan aja di sini karena dapat iron ya guys atau gold kayaknya nggak mungkin deh ya tapi ya udahlah pokoknya di sini kahana fokus ke membuat rumah sakura idaman kahana ya semoga kalian suka rumahnya nanti di hari ke-11 kahana mulai memperluas ruangan di samping kamar kahana lagi guys di sini kahana akan membuat ruangan yang jauh lebih besar guys dari ruangan kamar kahana karena di sini nanti kahana mau membuat kamar ini kamar sekaligus di sini juga ada ruangan tamu terus ada terasnya juga yang menghadap ke gunung kelautan ya jadi itu lumayan sangat-sangat indah guys tonton terus sampai habis video kahana kali ini di sini ini juga kahana dapat tembaga dan dapat kol lagi batubara dan lumayan lah ini sangat-sangat membantu kahana dalam membuat kaca dan alat untuk penerangan di rumah kahana ya oke guys di hari ke-12 ini kahana mulai merapikan ruangan bawah tanah kahana yang habis kahana perluas dan kahana sempat mining juga di sini banyak batubara dan karena perbaiki lagi guys karena enggak rapi ya Nah ini karena lagi memperbaiki rumah kahana dan lumayan luas guys sampai sore harinya karena masih bekerja karena karena takut di sini masuk banyak monster jadi karena buru-buru membuat dindingnya guys kebetulan kacanya karena udah banyak banget juga yang menjadi nah karena langsung buat lantai dari papan sakura terus lanjutkan dengan memasang kaca di bagian depan dari ruangan ini ya Oh ya guys kemana menurut kalian rumah karena belum kelihatan keren ya ya udah tunggu ya karena buat pagi rumah kahana menjadi lebih keren sini karena mau memasang simsuk biar gak masuk zombinya guys karena melanjutkan dengan mempercantik lantai dari rumah kahana oke guys jadi ini hari ke-14 sorry banget kahana lupa nge-record hari ke-13 jadi langsung aja kita ke hari ke-14 di sini kahana buru-buru mau ngambil kayu kayu dari pohon sakura karena karena kekurangan bahan-bahan untuk membuat lantai rumah kahana dan dinding kahana yang memang dari bahannya itu pohon sakura guys di sini udah malam ya jadi karena itu buru-buru untuk cepat-cepat masuk ke rumah dan takutnya zombie ikutan balik juga ke rumah kahana dan syukurnya karena bisa bunuh mereka semua guys ya karena karena emang takut banget mereka masuk ke rumah kahana di hari ke-15 kahana cuma mau kasih lihat ke teman-teman semua bahwa rumah kahana itu udah 70% jadi dan ya untuk sementara segini dulu deh rumah kahana ya jadi kahana udah buat bagian depannya seperti ini terus ada tangga dari teras bagian depan itu yang ke bagian atas guys ya seperti ini karena buat tangga darurat di sini nah gitu aja deh guys oh ya guys jadi kahana akan ke gunung yang ada di depan rumah kahana karena mau kasih lihat pemandangan dan tampilan rumah kahana kalau dilihat dari gunung yang di depan rumah kahana kalian harus tonton wajib ya sampai selesai video kahana nah karena akan kasih lihat oh ya guys jangan lupa kasih lihat ini ruangan yang di samping kamar kahana ya ada kursi terus ada dua bed dan ada chest juga jadi kahana sebenarnya buat rumah ini seadanya aja sih sepengetahuan karena ada tentang Minecraft ya hari ke-16 karena karena nggak tahu mau ngapain di rumah kahana ini ya jadi kahana mau ngambil bunga-bunga di rumah kahana guys dan bunga-bunga nya kahana mau tanam di sekitar pohon sakura kahana biar lebih cantik utama di sini karena di sini cuma ada satu bunga sakura yang pohonnya gede banget terus tananya itu kayaknya nggak ada rumput-rumput gitu jadi bagusnya kalau kahana taruh bunga-bunga seperti ini guys ya di bagian bawahnya dia lebih cantik gimana guys menurut kalian udah cantik ya bahwa sakura kahana ini gede banget di hari ke-17 karena itu iseng-iseng bocorin genteng kahana hanya untuk mau buat di atap dari kaca ya di kamar kahana ya nggak ada kerjaan ya karena udah buat aja kaca di bagian atas rumah kahana karena maunya itu konsepnya itu yang full sakura ya full sakura jadi kahana bocorin atap bagian kamar kahana itu biar kalau karena lagi tiduran atau menghadap ke bagian atas atap itu karena langsung bisa melihat pohon sakura di bagian atas guys jadi tujuan kahana kayak gitu makanya karena sampai nekat kerjain ini udah jatuh lagi jatuh jatuh bisa banget ya ini tangganya jadi kahana bocorin di bagian atas seperti yang kalian udah lihat guys nanti kahana akan ganti dengan kaca oke guys setelah kahana udah bocorin bagian atap kahana di kamar nah kahana lanjut untuk memasang dinding-dinding dari papan sakura di bagian samping-sampingnya dan kaca di bagian atasnya gitu seperti yang kalian lihat kahana lagi bekerja keras nih untuk membuat kamar kahana menjadi lebih cantik dimana karena maunya karena kalau melihat ke atas ya di dalam kamar kahana itu kahana bisa langsung melihat pohon sakura di bagian atas guys dan itu transparan karena cuman atapnya eh bukan cuman sih karena atapnya dari kaca gitu guys oke jadi kayak gitu ya di hari ke-18 kahana mau melanjutkan untuk memasang kaca di bagian atas dari rumah kahana jadi seperti ini guys jadi itu rumah kahana udah selesai ya atapnya udah kahana ganti dengan kaca terus selanjutnya masih ada beberapa yang akan kahana lakukan ya pokoknya di hari ke-18 ini kahana cuma merapikan rumah aja oke guys hari ke-19 kahana mulai berpetualang ke pulau yang di depan rumah kahana tapi belum apa-apa kahana udah dikejar sama zombie guys ya di sini banyak monster-monster yang ada di dalam gua yang tadi nah itu rumah kahana guys kelihatan dari sini seperti jadi kahana kahana kan mau kasih kali ini kahana kan kalian kasih lihat pemandangan rumah kahana itu rumah kahana gimana guys kalian gimana cantik nggak rumah kahana kasih komentar di bawah ya guys kalau kalian suka sama rumah kahana oh ya terima kasih udah nonton video kahana di hari ke-20 kahana hanya jalan-jalan aja mau kasih lihat ke kalian rumah kahana guys ya seperti itu nah ini kalian bisa lihat rumah kahana gimana kalian suka sama rumah kahana jangan lupa untuk kasih komentar kalian terima kasih karena mati dan akhirnya balik lagi ke rumah guys jangan lupa untuk kasih komentar kalian apakah rumah kahana ini cantik atau enggak ya rumah sakura kahana terus terima kasih sudah menonton video kahana sampai habis jangan lupa untuk subscribe channel kahana salam kenal buat kalian semua oke tontonin terus video kahana ikuti terus channel kahana nanti kahana akan buat rumah apa lagi silahkan kasih komentar di bawah terima kasih sudah menonton video kahana jangan lupa subscribe bye bye wassalam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax